Halo teman-teman investor semuanya, akhirnya kita udah masuk ke dalam langkah keempat di dalam 5 langkah berinvestasi di saham yaitu adalah manajemen buat kalian yang belum mengikuti 3 langkah pertama ya langkah pertama adalah kita mesti mempersiapkan diri terlebih dahulu sama kayak kita menyetir mobil ya, kita mesti mempelajari gasnya yang mana, remnya yang mana cara belok seperti apa, terus nyalain AC gimana nah seperti itu ya, mempersiapkan diri terlebih dahulu yang kedua adalah kita mempelajari perusahaannya dibalik tiap saham ada perusahaannya ya jadi bukan cuma lembaran kertas yang harganya bisa naik 100, ke 120, lalu balik lagi ke 80 bukan seperti itu ya, jadi dibalik tiap saham itu ada perusahaannya dan tiap perusahaan pasti punya bisnis, apakah bisnisnya bagus atau tidak, bisa dicek langkah ketiga adalah kita melakukan valuasi, jangan sampai kita membeli saham dengan harga kemahalan kalau misalnya kita beli harga saham kemahalan, otomatis return yang akan kita dapat sangat kecil bahkan mungkin minus ya, kalau misalnya kita belinya kemahalan nah kita masuk ke dalam langkah keempat, yaitu manajemen kenapa manajemen ini penting? karena kita ini sebagai investor, kita kan investornya investor pasif ya jadi kita menempatkan uang kita di suatu perusahaan yaudah kita mempercayakan kepada komisaris, direksi dan juga jajaran-jajaran manajemennya kalau misalnya orang-orang yang ternyata gak jujur, ya uang kita akan hilang gitu karena perusahaan tersebut tiba-tiba bisa aja rugi atau menerbitkan utang, right issue dan lain sebagainya akhirnya kita sebagai investor pasif dirugikan ya karena nilai dari perusahaan tersebut mengalami penurunan jadi penting banget untuk mempelajari manajemen ya yang berikutnya adalah, gimana cara cari tahu informasi tentang manajemen itu nah jadi, Bursa Efek Indonesia membantu kita untuk bisa menjadi investor yang baik dan benar nah ini ada websitenya, idx.co.id perusahaan tercatat laporan keuangan dan tahunan disini bisa dimasukin ya, kalau misalnya kita lihat jenis laporannya pilih yang laporan tahunan, lalu pilih saham lalu ketik kode sahamnya nah ini cuma contoh aja ya, ASII ini Astra Internasional pilih yang tahun 2019 karena tahun 2020 kan belum berakhir ya jadi laporan tahunannya baru 2019 yang keluar nanti di dalam laporan tahunan kalian bisa melihat profil dari jajaran Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksinya contohnya aja, nah ini dia ya Dewan Komisaris, Presiden Komisarisnya itu Pak Budi Setia Dharma ya Pak Budi Setia Dharma nah ini kita bisa baca pengalamannya dimana aja apakah beliau berpengalaman di bidang ini ya kan kalau misalnya kita baca sekilas beliau ini pernah Direktur Perseroan pada tahun 2002 sampai tahun 2005 ya kan nah ini mulai bergabung di Perseroan pada tahun 1970 lalu Presiden Direktur di PT Federal Motor ya kan jadi ini banyak sekali pengalaman beliau jadi kita sebagai investor cukup pede gitu kalau misalnya kita menempatkan uang kita di perusahaan Astra ini ini untuk Dewan Komisarisnya nanti ada nama-nama lainnya lalu ada profil direksinya ya jadi Board of Directors Profile misalnya aja Presiden Direkturnya Pak Priyono Sugiarto nah ini juga bisa kita lihat pengalamannya dimana aja misalnya menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT United Tractors TBK dan PT Astra Honda Motors ya dari tahun 2001 sampai tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Perseroan dan banyak sekali pengalaman beliau lulusan mana juga kelihatan ya jadi disini kita bisa mengambil kesimpulan apakah jajaran direksi dan komisarisnya ini berpengalaman di bidangnya atau tidak kalau misalnya ternyata kita mengambil kesimpulan waduh ini gak berpengalaman nih yaudah mendingan jangan masukin uang kita ke sana daripada uang kita hilang kan nah tapi kalau misalnya kita pede dengan jajaran komisaris dan jajaran direksinya yaudah kita cukup pede untuk menempatkan uang kita di saham perusahaan tersebut yang berikutnya pastikan direksi dan komisarisnya ini tidak terkena kasus ya terutama di Presiden Komisaris dan juga Presiden Direkturnya nah gimana cara carinya nah disini saya ingin kasih tips sedikit gimana cara cari tahu apakah jajaran komisaris dan jajaran direksinya itu terkena kasus atau tidak jadi di jaman canggih seperti ini kita harus bisa memanfaatkan yang namanya Google ya di Google ini kita bisa tulis nama Direktur atau nama komisarisnya lalu di belakangnya tinggal tambahin kasus nah kalau misalnya kalian udah ketik seperti itu tinggal Google search saja ya tinggal dicari apakah muncul semuanya kasus atau justru bersih namanya kalau misalnya bersih yaudah kita makin pede lagi untuk menempatkan uang kita di saham tersebut tapi kalau misalnya di halaman pertama sampai mungkin halaman ketiga kasus semua isinya itu mending kita pertimbangkan lagi apakah kita memang benar-benar pengen mempercayakan uang kita kepada jajaran manajemen direksi dan komisaris si perusahaan tersebut ya jadi berikutnya kita akan ngomongin topik bersahabat dengan waktu kalau misalnya kita udah menjalankan 4 langkah yang saya ajarkan mempersiapkan diri mempelajari perusahaannya melakukan valuasi lalu yang berikutnya manajemennya kita udah cukup pede tapi kita gak bisa bersahabat dengan waktu nah itu bisa-bisa kita juga susah ya buat sukses di dalam berinvestasi di saham karena pada dasarnya berinvestasi itu memerlukan waktu nah kita akan bahas di video berikutnya ya langkah kelima untuk bisa sukses berinvestasi di saham buat yang belum subscribe boleh tolong di subscribe terlebih dahulu buat yang sudah subscribe terima kasih banget karena sudah mendukung youtube channel pesan saham sampai ketemu di video berikutnya selamat berinvestasi selamat menikmati